Selamat malam Bapak Ibu sekalian yang kembali bergabung di webinar kita malam ini yang sebenarnya jadwal ini kita lakukan kemarin atau kemarin malam atau tanggal 19 namun ada satu dan lain hal sehingga materi yang kemarin kita undur dan Alhamdulillah kita dapat melaksanakan hari ini baik Bapak Ibu sekalian disini kita sudah bergabung dengan narasumber kita yaitu yang terhormat Bapak Dr. Kurniawan Ilya selamat malam Pak untuk materi yang akan dibawakan oleh Pak Kurniawan ini sendiri yaitu mengenai dengan audit JMD dan GMF Jalan Perkerasan Lentur baik Bapak Ibu sekalian untuk mengevisinkan waktu mungkin langsung saja kita persilahkan dengan hormat kepada Pak Kurniawan selamat menaruh materi silakan Pak Terima kasih Aziza selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera kita semua Om Suhasilas Tuna Budaya salam kebajikan malam ini betul malam yang dari malam sebelumnya yang dijadwalkan bukan yang kita bisa juga ditunda saya ingin sharing ya sharing berbagi tentang bagaimana pemeriksa JMD dan GMF pekerjaan konstruksi fleksibel itu sendiri ya jadi pekerjaan perkerasan ini ada dua ada dua jenis ya ada yang berkerasan lentur ada perkerasan kaku malam ini yang sering digunakan untuk jalan-jalan di daerah ya jalan-jalan itu patent provinsi itu masih menggunakan perkerasan lentur itu sendiri baik saya akan sharing termasuk juga perhitungan bagaimana sih benar-benar tidak ya benar-benar tidak rencana atau PPK menetapkan perhitungan berapa nilai atau kebutuhan sebuah pekerjaan konstruksi untuk jalan-jalan sehingga kita juga sebagai pemeriksa memastikan bahwa tidak terjadi kemahalan atau pemberosan uang negara atau uang daerah kita ketahui ya JMD ini atau JMF ini JMD di dalam pengertian itu dia masalah rancangan rancangan untuk desain kebutuhan material sebagaimana juga dengan JMF ya jadi JMF juga berkaitan dengan bagaimana pengujian di lab itu sendiri lab sipil misalnya di lab waktu tahun di lab sebuah instansi yang sudah akreditasi untuk memastikan bahwa rencana untuk pekerjaan konstruksi ini benar-benar sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh surat edaran ya dirjen PU binamarga nomor 2 ya 2018 dan ini sebagai dasar sebagai menetapkan spesifikasi teknisnya nanti ya dasar sebagai komponen JMD-GMF metode audit nah di surat edaran ini kita akan lihat nomor 2 ya tahun 2018 spesifikasi umum binamarga tahun 2018 untuk pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan jadi ada dua komponen dan pekerjaan konstruksi saya mencari beberapa literatur bahwa desain ya desain formula ataupun CMD itu sendiri adalah serangkaian ya proses uji mutu jadi uji mutu jadi dipastikan bahwa dari desain yang kita akan kita akan rencanakan tentu akan berubah menjadi CMF dan menjadi realisasi sebuah pekerjaan jalan sendiri jadi desain mis formula ini atau serangkaian ya uji mutu aggat aggat ini kita ketahui ya ada tiga ya sebenarnya aggat itu ada tiga jenis pertama aggat kasar aggat yang sedang aggat halus itu bergantung gradas gradasinya atau fraksinya itu sendiri termasuk dimensi yang jenis pekerjaan apa yang dibutuhkan yang kedua mutu aspal ya mutu aspal di laboratorium untuk menolong nilai standar mutu aggat yang menghasilkan dan proporsi campuran aggat sebagai standar mutu campuran ini juga yang akan menjadi bahan nantinya bahkan nantinya untuk dihamparkan di lapangan namun melalui proses yang disebut peralatan utama yaitu AMP itulah yang akan menjadi bahan di proses di AMP itu sendiri selanjutnya jokmix formula ini adalah proses pembuatan campuran dengan menggunakan hasil desain jadi hasil desain yang kita sudah lancang oleh BPK oleh rencana yaitu melalui jokmix formula lah disitu serangkaiannya serangkaian bagaimana aggat kasar aggat halus fillernya itu sendiri dan aspalnya itu menyatu jadi bahan atau pekerjaan ya pekerjaan struktur pekerjaan jalan itu sendiri jadi ada pencampuran aggat dengan skala dengan yang sebenarnya yang kontrol campuran jadi di jmf inilah akan terlihat akan terukur bagaimana mutu pekerjaan sesuai dengan desain mix formula jadi itu tahapan ya jadi itu tahapan yang berbeda dengan jmf dan jd jadi eh kita mungkin sering dengar ya sering dengar ya di sekalig kita di pula pekerjaan kita bahwa konstruksi pekerjaan lentur ini ya konstruksi pekerjaan lentur ini ya pertama ada empat lapis sebenarnya secara umumnya lapis permukaan surface course, lapis pondasi atas, desk course, lapis pondasi bawah yang sendiri dikenal dengan LPB ya base course dan lapisan tanah dasar dimana pekerjaan itu sendiri jadi kita bisa lihat bahwa lapisan tanah dasar ya LPB, LPA ya dan lapisan lain di atasnya seperti salah satunya ACDC, ACDC itu sendiri ya atau base course ya gitu jadi lapisan permukaan ini ya tadi lapisan permukaan itu ACWC atau juga ACBC sendiri ya jadi lapisan pondasi ini ya itu ACB, AC atau base course itu sendiri jadi sebenarnya untuk pekerjaan jalan ya pekerjaan lentur ini, pekerjaan lentur ini ada dua peseratan sebenarnya pertama ada peseratan lalu lintas, nah untuk, ya jadi untuk menentukan ya untuk menentukan jenis, ya jenis perkerasan tersebut, jenis perkerasan yang saya lihat tadi ada lentur, ada dan ada kaku, tentu harus dia di peseratan lalu lintasnya sendiri ya berapa jumlah rata-rata, jadi ada LHR-nya yang dihitung oleh perencana oleh PPK LHR-nya berapa rata-rata, kendaraan yang melintas di lingkungan yang akan dilewati itu kata kuncinya gitu, jadi pasti dibayangkan bahwa ya tentu teman-teman dari konsultan sendiri memastikan bahwa berapa rata-rata per tahun, nah selain jumlah jumlah ataupun kuantitas kendaraan akan berkaitan juga dengan ya berapa beban berapa beban kendaraan yang melintas, ya berapa tau ya tentu akan beda penekatannya ya penekatan apakah itu perkerasan mentur kita ambil atau perkerasan kaku itu sendiri ya nah kita ketahui ya perkerasan mentur itu dari aspek biaya jauh lebih ke murah tapi jauh lebih bisa terjadi jangkau kantong APBD ketimbang perkerasan kaku sendiri ya ya perkerasan kaku yang dimana juga di dalamnya ada penulangan ada munggu beton ya beton yang terdiri dari semen agak kasar agak halus ya kalau untuk perkerasan mentur berbeda tidak ada unsur semennya sendiri jadi ini ada perseratan ya perseratan terhadap penentuan ya penentuan sebuah jalan jadi ada perseratan terhadap penentuan rata tidak berlombang ya tidak menentu tidak berlombang jadi bagian dari perhitungan nanti kita ya untuk menghitung biaya ya karena pasti ada kita yakini bahwa pasti setiap kamparan ataupun existing tanah yang bisa yang akan melintas atau akan dibangun jalan pasti berbeda-beda itu itu sudah kata kuncinnya selanjutnya ada perseratan struktur ya cukup yang makin menyebarkan beban ya beban dari atas ya ke bawah pada dasar terlapai dan permukaan muda mengalir air kekakuan pemuli pemubahan ya yang bekerja tanpa menuntutkan informasi yang berlombang jadi ini kita bisa lihat di SMI ya spesifikasi dan istimewa warga ya surat edaran tadi ya jadi kita evaluasi dari hal ini spesifikasi dan perseratan terhadap lintas dan perseratan struktur namun kita membahas saat ini bagaimana cara mengauditnya ya kita tidak masuk kemana-mana yang dibatasi yaitu bagaimana cara mengauditnya memastikan perhitungan perhitungan JMD-JMS itu sesuai standar teknis jadi kita tidak masuk di wilayah kompetensi teknis sipil tapi kita juga harus mengetahui bagaimana cara menghitung sehingga JMD-JMS yang saya sebutkan tadi bahwa sebagai pedoman atau makan untuk memutu pekerjaan bisa sesuai dengan rencana dan pelaksanaan itu sendiri jadi jenis asfal campuran berasfal panas itu ya ada SMA tipis, SMA halus dengan agrat masing-masing campuran 12 cm ya 12 cm 12 mili ya ada 19 mili dan bahan asfal loimer gitu ada juga lapis tipis asfal gitu RS fondasi HRS lapis aus HRS WC ukuran maksimal agratnya kalau dicampur 19 cm nah ini kita cuman di lapis asfal beton ya kalau lapis asfal beton bagi kena dengan last komit sendiri asfal konkret ya AC ada lapis AC lapis aus ini lapisan paling di atas ya jadi di atas yang berkenaan dengan pasti kendaraan ya ya persentuan langsung dengan kendaraan atau benda-benda yang melewati di atasnya ya benda-benda ya kendaraan orang jalan kaki itu ya itu yang berkenaan dengan lapis aus sendiri ya ac lapis aus sendiri asfal konkret lapis aus selanjutnya di lapis yang paling setelahnya adalah lapis antara ya AC AC BC jadi AC DC ini dan ada lapis fondasi lapis fondasi 2 kita kenal ada 2 jenis lapis fondasi lapis fondasi bawah dan lapis fondasi atas berdasarkan agregatnya yang 3 yang ditentukan spesifikasi TMS dengan ukuran agregat masing-masing 15 mm 2,4 mm 3,7 mm dan bahan asfal kulinar nah ini kondisinya ya jadi kita sudah bisa bayangkan nanti kalau kalau kita melintas di sebuah jalan kita kita melintas di sebuah jalan di sebuah jalan yang dimana perkerasan lenturnya ya pasti lapis yang paling diatas itu AC DC di bawahnya AC-based Binder course AC-based FTA bisa LPB ya dan tanda dasar ya tanda dasar jadi ini tentang jenis lapisannya jenis lapisannya itu sendiri nah untuk tanda dasarnya juga ada yang memang dibutukan perlakuan kadang perbaikan tanahnya misalnya ada timbulan dipadatnya pakai CDR-nya CBR-nya kalau CBR kan menggunakan yang metode tetap ada ujinya CBR uji CBR uji lapangan uji lepi itu sendiri atau juga diperbaikan tanah lapis dan AC jika dibutukan ini ini lapiran struktur itu sendiri nah tebal minimum ya tebal minimum campuran itu sendiri kita lihat maka ketika terlebih spesifikasi sudah ditetapkan tebal minimum baru tidak sesuai tentu kan kita akan lihat ya yang mana lapis fondasinya itu sendiri ya hausnya antara dan fondasi PSG sendiri ini di SNE di jajian binahmarca ya sudah diatur tentang ketebalan campuran beraspart tadi kita becala lastem berarti lapis haus ACBC lapis antara ACBC dan lapis fondasi ACBS ya 7 cm jadi kalau kita ingin memastikan waktunya kerjaan itu sesuai dengan mutu ataupun kuantitas maka standar minimalnya hal demikiannya jadi ini agregat kasarnya jadi ini kita cuma lihat saja bahwa begini metode agregat kasarnya jadi fraksi agregat kasar ya untuk dirancang campuran adalah yang tertahan yang tertahan dalam ayakan empat kalau ayakan itu kalau pernah saya saya ilustrasikan itu ayakannya kalau mungkin yang ya yang dulu ada background dari teknik sipil ya teknik lah maksudnya dia semacam apa ya ada tempat di bawahnya itu itu apa namanya penyaring ya penyaring ya kayak gitu jadi ayakannya itulah yang tertahan itulah namanya agregat kasar itu yang dipakai oh ini agregat kasar nih berarti di benda benda uji ayakannya itu itu yang tertahan dengan dimensi dimensi 4,7 mili itu sendiri selanjutnya selanjutnya ukuran nominal ya ukuran nominal ya agregatnya ya ukuran nominal agregat kasar penampung dingin ya minimumnya diperlukan ya ketentuan agregat halus ya agregat halus ya yang lolos ya ayakannya 1,75 milimeter yang selanjutnya selain ini bahan-bahan ya agar kasar agar halus selain itu asmalnya asmal cair ada bahan pengisi bahan pengisi atau filler ini sebenarnya dia seperti debu debu ya dimensi yang lebih kecil daripada agregat halus gitu dia punya dimensi dia punya filler ya nah ini contoh ya contoh ada atas top ini atas top ini dengan alat anser ya buat saya lihat nah ada ketentuan jadi kita masuk di perhitungan nanti batas gradasi yang tandel yang di atas nilai fraksi dapat digunakan sehingga ditentukan nilai kadar asmalnya ini rumusnya rumus menggunakan untuk menentukan nilai kadar asmalnya ya jadi sehingga ini akan berkaitan dengan biaya nantinya dan alat-alat untuk pada saat kita lakukan JMF itu sendiri ya ini saringan ini tinggal 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 dua tempat timbangan yang harus ditimbang sesuai dengan berapa berat jenis agrat wajan ini masalah ini untuk menekan ya masalah ini infrared termometer untuk mengetahui suhu pada saat kita ingin melakukan JMF pencampuran agrat kasar halus ya dengan asfal kita pakai infrared termometer berapa suhu yang di apa namanya suhu yang disetujui ya ini juga peralatan ini coba pengenalan ini open ini open ini untuk agrat halus ya dimasukkan di open dipanaskan dalam satu hari dengan minimal suhu 110 ya 110 celsius ini keranjang kawad ini ketika sudah jadi benda uji yang dicampur kasar halus sendiri dengan asfal ya ini akan diikon kertas pori jadi metode auditnya ya materialnya kasar fillernya berapa gradasinya bagi materi ruangnya kalau untuk JMF JMF ini ya tentu ya kalau hari pertama agrat kasar agrat halus saringannya kalau agrat kasar didiangkan ditimbang sesuai dengan JMD hari kedua agrat kasar asfal dicampur jadi di hari kedua juga dicampur dengan asfal agrat kasar agrat halus menjadi benda uji hasil ketiga jadi ini nanti hasilnya jadi hasilnya nanti ketika apakah sesuai ketentuan si pencepat jangkuran asfal it sendiri jadi akan kelihatan disini audit JMF-nya benda ujinya jadi ini mekanisme untuk melakukan JMF perkerasan lentur sendiri jadi saya masuk di perhitungan tentu tentu pada saat di JMF eh JMD tentunya tentunya ya ada pengujian ya untuk bagaimana dengan metode trial and error ya yang baik ya menurut standar teknisnya nah ini ilustrasi saja ilustrasi setelah diuji agar 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 kasarnya lolos ya ukuran ini ya lolos ayakan ya saringan ini ini cuma contoh jadi lumusnya ini sudah terpola dengan baik sisa kalau pada saat kita ingin meminta bukti dari apa namanya dari PPK dari penyedia bagaimana cara menghitung ya menghitung agratnya untuk perkerasan ini melalui betode ini pertama ya tentu ini saringan ya saringan ukurannya yang lolos dan lain-lain ya ini contoh contoh berhitungan contoh berhitungan untuk menghitung kadar asfal ya ya tentu ditentukan dulu masyarakat kasarnya nah di sini kita ini tidak tidak sulit ya cukup mudah sekali perhitungannya karena standarnya kita memakai standar yang ada di SNI ini ya bukan SNI ya tadi di spesifikasi tenis BINAMARGA ini sudah standar baku ya baku untuk ston masyarakat asfal atas ston dengan raston sendiri saya memakai standar yang tadi pakan materinya berkaitan dengan ACWC ya tentu langkah yang pasti adalah tentu kita menentukan dulu ya persentase kasarnya sendiri ya dan persentase agar halus dan ini harus tercapai hitungannya 100% nah bagaimana cara kita menghitung pertama kalikan persentase yang halus setiap saringan ini contoh ya contoh saringan dengan nilai persentase ca ya kasarnya dan halusnya ya jadi kita saya ini mudah dibaca ya mudah dibaca saringannya sesuai standar ya GSMB ini hasil hasil pengujian ya GMF-nya bagaimana untuk menentukan fraksi agar kasarnya waktunya sudah terumus ya agar kasar dikali yang lolos yang lolos jadi sama juga agar halusnya cuma perkalian saja kalau ini ini persentase ya penambahan ya penambahan khas pul ini ya sudah terumus sama juga sudah terumus jadi cuma penambahan saja penambahan antara apa namanya total ya total agar kasar total agar halusnya ini sendiri ya jadi kertas kerja ini kita minta pada media atau konsultan atau PPK bagaimana dengan hitung terhadap ya khusus untuk agregatnya dulu ya agregatnya dulu jadi standar ya ini menggunakan amplop ini menggunakan amplop ya gabungan ya ini di SNI bisa dilihat di SNI aman 500 ke bawah di tabel 3 titik ya di poin 36 titik 3 ya ke bawah ya tentukan kadar asfalnya bagaimana menentukan kadar asfal ya nah fraksi agregat agregatnya lihat pindahan dari total ya ya batas atas batas ini batas bawah kita lihat ini ukuran ini 1.2 1.2 apa mengenuhi ini mengenuhi ya misalnya 1.2 untuk ukuran ayakannya SNI ini 9 sampai 100 benar ya ini sesuai dengan standarnya dia 9 sampai 100 berarti memenuhi ya sesuai dengan standar ini ya ini sudah terumus ya sudah terumus jadi sisa kita jadi ukurannya untuk ketika kita kita ingin menjfkannya mix ya mix ya mix formulanya maka tetap ukurannya pada ini pada batas atas dan batas bawah ya contoh ya untuk ukuran ayakannya ada kasarnya ya ukuran ayakan ya lihat biasanya ini ya bias 90 yang terbawa jadi terbawa 90 yang teratas petas atasnya ada 100 ya jadi sudah terumus dengan baik sama juga 3 per 8 lalu 77 ya dengan 90 sendiri jadi ini sudah terumus jadi pedoman kita melalui pendekatan ini ya nah sekarang kita melentukan nilai keadaan asfal digunakan rumus rumusnya ketetapannya berat fillernya yang tetap dalam warna filler juga tetap ya tetap dilakukan ayakan filler itu sendiri ya boleh kata debu-debu ya dia semangat yang debu ya tapi memang dimensinya berbeda dengan agak kasar dan agak halus filler itu jauh lebih halus lagi ya pakai ditetapkan misalnya nol kemarin ini kan standar ya standar standar kalau kemali satu peratnya misalnya berat filernya setelah kita tadi agak kasarnya ya kita akan menguji benar tidak hitungan nanti di berat agak kasarnya ini rumusnya sangat tidak ada kesulitan ya jadi benda ujinya itu sampelnya nanti sampel 1,2,3 rumusnya demikian rumusnya demikian ini sudah termasuk jadi teman-teman pemeriksa kalau ini sisa diambil saja ya kita intip-intip bagaimana perhitungan konsultan atau PPK termasuk sehingga penyedia kontraktor ya karena kontraktor itu sendiri ya kontraktor jadi itu yang paling pasti ya jadi kontraktor yang membuat jmf-nya jmd-nya itu sendiri ya untuk dibawa di lab itu sendiri AC perhitungannya lah yang kita bisa lihat untuk sebelum sebelum dibawa di AMP jadi AC dari lab ini dibawa di AMP untuk dilakukan pencampuran ya seperti mana di AMP sendiri ya sebelum dikembalikan lagi di truk di truk untuk dilakukan pengamparan jadi lapangan ya nah ini cara menghitung sampelnya ya ini sangat mudah jadi setelah dilihat berat beratnya kita mulai bahwa beratnya itu agigat kasarnya ya yang sudah diukur yang sudah paten bisa kita membandingkan saja apakah berat mis agregatnya itu ya yang sudah diukur itu 1.200 ini standarnya nah kita lakukan pengujian benar tidak ini rekapitulasi rekapitulasi ini ini hasil terakhir ya hasil terakhir dari semua rangkaian JMF benar tidak kadar asfalt sesuai dengan rumus tadi ini 17,3 ini kan sampel ya sampel untuk mengetahui kadar asfalt asfalt ini 17,3 gram 13,93 berarti dipindahkan nilai pbnya ini 14 ya 14 ini ini sampelnya ya 14 nilai kadar asfalt ya kadar asfalt juga nilai agar kasarnya juga ini dimana diambil dimana diambil dari sini hitungannya jadi ini agar halusnya 3,90 ya ini juga menghitung agar kasar agar halus jadi ini total jadi untuk mengudi benar tidak metode trial and errornya yang kita lakukan yang kita sudah lakukan sebelumnya ya misalnya agar itu agarnya nilai agarnya ya secara total kasar dan halus itu 1.200 ya 1.200 benar tidak pengudiannya berdasarkan nilai kadar asfalt kadar nilai agar kasar nilai agar halusnya jadi sudah pas dengan pengus yang sudah ditetapkan ini sampai 1.200 gram itu sendiri ya itu yang pasti penambahan antara agar kasar ya agar halus ya sehingga kita tetapkan sejak awal bahwa agar kasar dan agar halus 1.200 setelah di uji ya ditambahkan dengan kadar asfalt ternyata hitungan ini benar ya berarti metodic neuronnya untuk komponen ya komponen perkerasan lentur itu sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga harga yang ditampilkan di RAB ya itu sendiri sudah harga yang wajar ya harga yang wajar jadi ini sudah terumur tentang cara menghitungnya ya jadi kita seakan bagikan itu demikian yang bisa saya saya sajikan ya saya kembalikan kepada moderator ya baik pak terima kasih untuk penyajian materinya begitupun juga dengan kertas kerja yang sudah dipaparkan oleh Pak Purniawan baik Bapak Ibu sekalian jika ada yang ditanyakan mengenai materi malam ini silahkan untuk resen untuk berdiskusi dengan narasumber dan silahkan juga untuk menulis pertanyaannya di kolom chat jika ada yang ingin ditanyakan mengenai materi yang baru saja dibawakan oleh Purniawan iya pak nanti materi excelnya atau kertas kerjanya akan di share pak setelah ini bagaimana Bapak Ibu sekalian tadi sudah dipaparkan oleh Pak Purniawan ada tiga poin penting mengenai dengan audit JMD dan JMF jalan perkerasan lentur tadi dipaparkan yang pertama itu ada mengenai dengan dasar hukumnya ada komponen JMD dan JMF dan yang terakhir adalah metode audit tadi sudah ditampilkan kertas kerjanya atau file yang ya baik Pak Purniawan ada yang mengajukan pertanyaan disini di kolom chat mungkin langsung saja saya bacakan ini dari Bapak atas nama Pak Ji apakah apakah ada perbedaan formulir atau kertas kerja JMF dan DMF Pak ya kalau perbedaan kertas kerja ya kan jadi J apa ya JMD ini kan semacam desain ya sudah ditetapkan oleh Pak Sultan atau PPK yang kedua ya yang kedua JMF ini JMF ini kan formula ini di bawah di lab nah hasil lab lah yang menjadi pedoman ya pedoman untuk dilaksanakan oleh kontraktor jalan pekerjaan jalan tapi sebelumnya itu itu sebagai bahan ya pencampuran di AMP sendiri setelah ada proses di AMP ya dicampur berdasarkan kan ini kalau di CMD dan CMF ini volume nya kecil volume nya kecil apalagi ke pekerjaan ratusan kilo dia mengambil sampel ya sampel yang akan menjadi bahan untuk pelaksanaan pekerjaan kalau formulirnya ya formulirnya pasti berbeda ya formulir hasil rencana dan hasil uji apabila hasil uji yang direncana ya hasil uji yang direncana dari CMD itu sendiri ya dari CMD tidak sesuai maka material yang dibawa di lab itu dikembalikan disesuaikan dengan material sesuai dengan spesifikasi sehingga formulirnya pasti berbeda jadi itu kata kunci di untuk CMD dan CMF itu sendiri baik Pak terima kasih Pak untuk Pak Aji itu jawaban pertanyaan dari Pak Aji jawaban dari Pak Aji semoga membantu ya Pak Aji selanjutnya Bapak Ibu sekalian jika masih ada yang ditanyakan dengan nala sumber kita ataupun mendiskusikan silahkan Pak Pur ya Pur Pak Pur siapa D bagaimana bila anggaran pembetonan dilakukan dengan skalfolding dengan kai sementara pada pelaksanaannya menggunakan skalfolding yang terbuat dari besi nah skalfolding itu kalau kita lihat ya semacam kayak tangga-tangga ya baik kalau pekerja lantai ya nah skalfolding kayu itu sendiri ya ada analisanya ya apa ada analisanya apa tidak akan tergantung tadi kita menyusun di rencana ya ya di pekerja biaya nah kalau skalfolding ya sebagai di rencana ya di rencana di AHSB nya skalfolding itu ya skalfolding itu kayu dan dalam senakan daya besi ya tidak ada masalah ya tidak ada masalah tapi di skalfolding pasti ada analisa biayanya yang analisa biayanya jadi skalfolding itu kalau di rencana di analisa ada satuannya skalfolding ya dia kayu kalau dilaksanakan skalfolding besi ya tidak ada masalah ya justru tidak ada masalah yang beda kalau ketika di skalfolding analisanya besi dia laksanakan menggunakan kayu kayu dolken misalnya atau kayu-kayu lain maka itu menjadi selisih ya selisih antara pembayaran antara rencana antara kontrak dengan pelaksanaan sendiri ya kalau untuk skalfolding Pak ya baik Pak terima kasih Pak itu dari pertanyaan dari Pak Pur sudah dijawab oleh Pak Punyawan ini bisa berkali-kali ya jadi yang berkali itu kan rencana ya jadi di JMD itu baru rencana itu tidak satu kali saja yang berkali-kali itu bisa jadi di JMF nya ketika kita coba masuk di lab tidak sesuai dengan standar bisa berkali-kali ambil lagi material yang mengguni syarat yang mengguni syarat yang ditutupkan dalam spesifikasi teknis di JMD nya itu sendiri Pak jadi itu yang berkali-kali itu di JMF setelah diuji tidak mengguni syarat ayakannya tidak lolos ayakan tidak berada jenisnya berbeda dimensinya berbeda maka tentu ya ya tentu ya bagi saya akan dikembalikan itu jenisnya jika sudah sesuai dengan standar teknis sesuai dengan standar teknis tentu jenisnya itu yang akan dibawa di AMP yang sudah fit ya tentu kadang penyimpangannya disini penyimpangan itu yang dibawa di lab itu memenuhi standar tapi material lainnya yang masih ada di kuari di kuari atau di sekitar lapangan berbeda yang dibawa di lab itu jadi perhatian juga dari pemeriksa ya yang di lab materialnya bagus tapi begitu dimasuk di AMP dengan volume yang banyak volume yang banyak kan masih masuk di AMP volume yang banyak bukan material yang hasil lab itu sendiri yang setelah di GFF kan sendiri itu kadang kadang sering gitu sering terjadi pekerjaan itu dia mencampur dia material sesupek dia material yang tidak sesupek itu dicabur saja sehingga tidak kelihatan maka itu beda perakuan pengujiannya beda perakuan pengujiannya ini kita melihat bagaimana sih dia menghitung sehingga volume dan pembayaran pembayaran agara kepada pemerintah itu sesuai dengan ketentuan perakuan makanya dengan JMD ini dan JMF kan JMF akan kelihatan terhadap beberapa biaya persatuan itu kelihatan itu kelihatan iya baik pak terima kasih pak silahkan bapak ibu sekalian jika masih ada yang ingin tanyakan dengan narasumber jika tidak ada pertanyaan pak dari peserta malam ini mungkin sudah cukup untuk pertanyaan dari peserta malam ini mungkin pak ada closing statementnya pak atau ada yang disampaikan yang terakhir untuk materi ini ya cukup ya prinsipnya saya akan bagikan eselnya itu jadi pedoman ya teman-teman ingin audit ya tapi itu masuk di wilayah perhitungan terhadap kolomnya pekerjaan nantinya itu lanjutan nanti ada kolomnya pekerjaan lanjutan jadi dengan JMD dan JMS dipastikan waktunya untuk pekerjaan itu baik sesuai dengan standar teknisnya namun akan berlaku apabila setelah dilakukan pemeriksaan lagi hasilnya di lapangan melalui metode core grillnya lapangan itu sendiri itulah yang akan dibawa di lab demikian yang saya sajikan terima kasih atas perhatian semua saya ucapkan bila itu kebayang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pak untuk materi malam ini dimana sudah dibahas tiga poin penting yang pertama adalah dasar hukumnya ada yang kedua komponen JMD dan JMF dan yang terakhir ada metode audit untuk kertas kerja dan materi lainnya akan kami share dan di Pak Haji ada ya masih ada Pak Haji Pak Haji itu kan saya sudah bagi software ya itu kita bisa itu materi saya ya materi terakhir ya masalah cyber itu ya Pak Haji jadi kita simulasi cyber tapi tidak memasuk sistemnya websitenya website pemerintah ya tapi sudah ada tempat tesnya ya saya terima Pak Haji ya Pak Haji oke ya ya baik pak ya ya baik siapa baik pak mungkin itu juga dari kami dari konsultan Indonesia untuk malam ini ya mohon maaf apabila ada kesalahan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung malam ini ya dan sampai jumpa di materi selanjutnya pada webinar 2022 pada webinar priori 2021 ini akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati